assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya salam seniman api di video kali ini saya akan berbagi cara las argon pipa dan platnya yang sangat kandel teman-teman maksudnya tebal teman-teman cara ini cocok sekali untuk para pemula yang ingin belajar las argon teman-teman maksudnya cocok gimana cocoknya adalah platnya tebal dan pipanya juga tebal dan kemungkinan yang besar tidak akan terjadi bolong atau jebol teman-teman ini adalah proses pengelasan kaki-kakinya tanki stainless teman-teman untuk pipanya tebalnya 5 mili dan untuk platnya yang bulat ini tebalnya 15 mili jadi sangat tebal dan untuk belajar las itu sangat cocok sekali untuk para pemula dan dijamin tidak akan jebol atau bolong disini saya menggunakan ampere 100 teman-teman dan untuk kawat lasnya saya menggunakan filler 2,4 mili mungkin teman-teman pemula bertanya-tanya kenapa kok kaki-kakinya dengan tanki aja di las argon karena begini teman-teman di lantainya ini adalah lantai yang sudah diepoksi teman-teman kalau tidak di las menggunakan las argon nanti misalkan di las dengan las setik atau las smhw atau las listrik biasa itu akan terjadi percikan api dan akan kena lantai teman-teman nanti lantainya akan lecet dan rusak makanya di las dengan las argon karena las argon tidak ada percikan apinya alias sinarnya saja teman-teman untuk pabrik makanan dan minuman itu lantainya pasti diepoksi teman-teman makanya harus menggunakan las argon agar lantainya tidak rusak kebetulan ini adalah pabrik makanan dan minuman juga disini untuk para pemula usahakan kalau belajar las itu carilah material yang tebal-tebal dulu teman-teman seperti plat yang tebal minimal 4 mili atau 6 mili atau pipa yang tebal nanti kalau untuk ngelas yang tipis-tipis nanti akan menyesuaikan sendiri teman-teman dan untuk amper itu harus bisa menyesuaikan teman-teman misalkan kalau plat tebalnya segini ampernya harus gini kalau platnya segini atau pipanya tebalnya segini ampernya harus segini nanti itu akan menyesuaikan sambil berjalan terutama ini untuk para pemula ya dan untuk menjadi seorang tukang las atau welder itu belajarnya harus langsung praktek teman-teman kalau hanya belajar teori saja mungkin lama nanti bisanya bisa juga menjadi helpernya welder dulu nanti pasti weldernya itu akan mengajari teman-teman Oke teman-teman selamat menonton video ini sampai akhir semoga bermanfaat untuk kalian semua selamat menonton! 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 oke teman-teman sekian dulu video singkat dari saya semoga bermanfaat nantikan video-video saya selanjutnya dan jangan lupa mohon tolong dibantu subscribe like komen dan share terima kasih matur swoon salam seniman api selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!